Intro Pemirsa, bukan hal yang mudah apabila kita terhimpit dalam masalah keuangan dan tajaran apabila berhutang menjadi salah satu jawabannya. Dari tangan saya sudah ada satu surat pagian hutang yang besar harapannya untuk dibayar lunas. Dan target kita pada hari ini bernama Ibu Pariyati yang notabene beliau bekerja sebagai juru parkir. Mari kita saksikan bagaimana perjuangan yang keras demi lunasi di tanggung-tanggungan. Yang sini gak apa-apa, Bu. Sama siang, Bu. Boleh ngobrol sebentar sama Ibu. Duduk di situ saja atau gimana, Bu? Iya, gak boleh. Ini gaguh sebentar gak apa-apa, Bu? Gak, gak apa-apa. Iya, Ibu kalau mau sekalian markirin gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, iya, iya. Oh iya, sebelumnya... Ibu namanya siapa, Bu? Bu Riyati. Bu Riyati. Oh iya, saya Tisa, Bu. Oh iya, iya. Oh iya, Bu. Gini, kan aku ada tugas kuliah kan, Bu. Buat dokumentasi. Dokumentasiin pekerjaan. Ya kayak Ibu gini, apa, tukang parkir. Tukang parkir wanita. Ini siapa ya, Bu? Ini anak saya. Oh, anak Ibu. Saya yang mudah, jongkok. Udah lama, Bu? Udah lama. Dari seakhir, aku sakit, tapi yang panas itu kepalanya. Perpungguannya agak kurang. Berapa bersaudara, Bu? 8, tapi meninggal 3. Leng-leng masih kerja? Iya. Oh iya, Bu. Ibu mulai parkir dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam ini bukanya jam 9 sampai jam rumah. Oh, ngikutin tokonya buka gitu aja? Terus anaknya Ibu juga ikut Ibu terus? Ya, bari. Kadang, ya kadang gini, tuh. Kuar-kuar gitu. Nanti tak susah duang. Oh, main sendiri. Oh, main sendiri gitu. Gak sekolah, Bu? Tiba. Gak punya punya punya. Wah, luar biasa kan mahal. Oh, iya. Umur berapa tau, Bu? Kalau tahu? Kalau boleh tahu. Umur dan lulusan SMA umur berapa, ya? 18 tahun mungkin. Sekitar segituan. Iya. Sambil markir gak apa-apa, Bu? Iya, iya. Maaf, bapaknya? Bapak juga parkir di sana. Luar makan. Kalau boleh tahu sehari gitu dapet penghasilan berapa, Bu? Ya, mentok 40 ribu harusnya. 40 ribu? Padahal ya 35 ribu gak mesti kan. Uang parkir kan gak mesti. Oh, iya, Bu. Lah, kenapa Ibu milih jadi tukang parkir? Gak pengen kerja lainnya gitu? Wah, sini aja santai. Nah, kan gak repot. Terlalu repot mau. Mau jualan kan. Pertanyaan punya modal kan. Dan punya modal kan. Nah, siap jualan kan, Mbak. Ya, cita-citanya mau jual, buka restoran. Oh, cita-citanya pengen jual, buka restoran. Kalau punya modal. Kalau punya modal. Sama aku video ini, ya, Bu, ya? Iya. Iya, Bu. Kalau Ibu senengnya jadi tukang parkir itu, kenapa sih, Bu? Ya, kan simple lah, Mbak. Kalau gak ngeluarin modal kan. Kalau mau jualan kan, Menteri harus punya modal. Kalau susahnya gitu, Bu? Susahnya. Hmm. Susahnya kan, ini simple lah, Mbak. Buang orang. Ya, parkir sana bayarnya, oh ya, tak parkir aneh. Pernah gak Ibu dimarahin sama orang gitu, karena gak markirin gitu, apa gimana? Gak, saya dua biasa. Kalau bayar ya terserah, gak terserah. Kalau kan ada yang parkir itu kan, dapat barang yang gak bayar agar, aku gak pernah, emang kau gak bayar. Terserah kalau kamu udah sampai, ya. Rumah Ibu emang asli nyaman atau, Bu? Ini, itu. Tipe. Tipe. Belakang sini? Belakang. Belakang toko ini. Lah, Bapak pulangnya juga sama kayak Ibu? Bapak pulangnya malam. Bapak pulangnya malam? Lebih malam daripada Ibu? Ya, sama. Kadang juga. Lah, ini anaknya, Bu? Ini kutu. Oh, cucu. Cucunya udah berapa, Bu? Dua. Udah dua? Ibu berarti, apa, ngidupin cucu juga? Iya. Berapa, Bu? Ini, ada ini, Pak. Dua. Dua? Bapaknya gak tanggung jawab. Lep. Berarti sama ibunya aja? Terus sama ibu? Terus tinggalnya di rumah sama siapa aja, Bu? Sama Bapak, sama saya, terus yang kerja itu, yang sekolah satu, terus yang itu tadi satu mbak Ibu. Orang nampe, Ibu. Kalau di sini, Ibu, ini parkirnya gimana, Bu? Perkawasan itu apa? Ini, Pak. Cuma sampai ini, ruko ini aja? Tunggu. Berarti ngikutin tokonya tutup gitu ya, Bu? Tokonya tutup, ya udah pulang. Ibu, Ibu capek gak, Bu? Nggak. Kerja kayak gini. Ya, cuma kerja ya memang capek, Bu. Tapi, nak dirasainya sudah nggak biasa. Boleh itu nggak bayar? Nggak, nggak, nggak apa-apa. Biar itu dia nggak ngasih, nggak ngasih ya. Tapi, buat setengah bantang, nggak ngasih, nggak apa-apa. Lah, terus nggak dapet umang atau, Bu? Nggak apa-apa, ya. Biasa mbak, nggak ada. Ibu yang ikhlas ya, Bu? Iya, naik ikhlas banget. Semoga tiap hari di sini rame, bisa gantiin orang-orang yang biasa nggak bayar. Nggak bayar. Iya. Oh, iya. Apapun. Iya, Pak. Iya. Oh, iya, Bu. Kalau boleh tahu, kalau pendapatan segitu buat sehari-hari gitu cukup nggak sih, Bu? Uang manusia gimana ya, Mbak? Kalau cukup ya cukup. Kalau kurang ya kurang. Ya, kurang. Ya, saya dapat seamu harus cukup gitu. Nah, kalau pas hujan gitu, Bu? Terus berarti Ibu nggak bawa pulang uang gitu? Ya, kadang dapat Rp10.000. Dapat Rp10.000. Iya. Rp10.000 bisa dapat apa, Bu? Ya, nasi burus, nanti ini Rp3.000. Bukan anak nasi. Bila Ibu nggak makan? Nanti gampang. Karena orang tua kan gitu buat anak-anak. Kalau dapat nasi itu banyak. Besar, kadang lewat mobil. Nasih-nasih gitu. Oh, ngasih-ngasih ma'em gitu. Ma'em, nggak ada. Nah, siapun manusia sama kayak Mbak ini. Nggak ada. Nisi, Bu. Bimu ini, Bu Faryani. Ini, Bu, Kak, saya dari Tantor. Ini ada tiga sebetulan. Ibu, betul ada hutang segini nggak, Bu? Maaf, Pak,nya dari mana, ya? Saya dari kantor menagih hutang. Jadi kantor saya untuk menagih hutang dari Ibu Faryati. Nah, ini kira-kira mau dibayarnya apa, Bu? Terima kasih. Terima kasih.